Halo assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel mom silah ya hari ini mom silah diundang sama bu mohtar untuk makan bersama menunya kapurung teman-teman kalau teman-teman asli dari mana ini tante Makassar kambak Oh kalau teman-teman asli dari palopo pasti sudah tahu ini cara bikinnya kapurung nih sayurnya ada katu bayam juga kain Mbak Oh bayam ada terong apa ini terong bulat-bulat jagung ini ikannya ya terus ada satunya ini nah nanti ikuti prosesnya ya teman-teman ini terus diunek sedikit Oh diunek teman-teman Oh iya ini tanya Wow ikannya masih segar teman-teman ini bumbunya nah ini aku bergabung sama warga Bima ini saya sendiri yang jawa ini nggak papa ya wah ini Umi siapkan asinan teman-teman buahnya apa saja nih Umi ada apel ada apel nanas papaya mangga apalagi tantean Umi banyak sekali kayaknya menunya ini buahnya ini banyak sekali teman-teman ya teman-teman tuh ini lagi ya Allah ini makan besar ini teman-teman tungkoan ketimun Wah seger ini teman-teman dengan cuaca yang panas di Papua makan asinan sama kapurung dua keringat langsung keluar semua teman-teman ayo ikuti ya ini sayur kelornya lagi dipotong-potong sama mbaknya itu mbaknya malu sudah sekarang seandung video sayurannya saja dulu ya ini jagungnya diiris tipis-tipis ya teman-teman diapakan namanya ini ya ya pokoknya diiris nih nanti dicampur ini ditunggu begini teman-teman lalu nya kacangnya ya setelah digoreng hai 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 langsung masuk ini sudah keluar itu seger sekali nih kasih potongan tomat lagi besar-besar sekali Umi dan dagingnya udah suwir-suwir nanti teman-teman itu oke ikuti selanjutnya teman-teman kacang gorengnya tadi ya ditumbuk sampai lembut begini teman-teman teman-teman buah senanya temen-teman nih aku mau makan asin dikasihkan dulu kita berubah bikin banyak bikin banyak ular itu tidak bisa ini ikannya dikasih hancur teman-teman baru dimasukkan di kuahnya nanti coba ini seksis aku ini teman-teman aku perkenalkan ini yang namanya bu muhtar ini inapian kalau dibimah bilang inapian semoga bingung sampai kasih ini di YouTube kan nanti teman-teman yang dari mantap tidak banyak-banyak oh dikasih garam orang ikan-orang kuning kok ditumbuk-tumbuk ikannya ini bikin kapurung mau bikin kapurung kalau mau disiram pakai air mendidih temen-temen itu nanti diaduk sudah matang sendirinya Ayo aduk cara bikin satu biar warga Bima tapi kita sudah ahli bikin satu begini putar nih Oh bugis asli katanya kalau kurang air tambah air karena sudah bertahun-tahun kita hidup di Papua jadi harus bisa mungkin satu makan sagu makan papeda kapurung semua nantinya tidak mau di foto ya kita foto tangannya saja sampai loncat sudah matang sendiri ini sudah matang temen-temen dimasukkan di kuasinya sendiri saja yang putar begitu biar pantang berlaku sama-sama bento berserta berbesar ayo mainkan-mainkan aku bantu pakai garpu ini Pak Mokhtar ini teman-teman masih pada ingatkan Pak Mokhtar sagunya diputar-putar digulung-gulung kayak pentor belum selesai terangnya sudah dikasih masuknya teman-teman ini bikin kapurung ala-ala Bugis, Bugis Papua daun kelor masuk airnya kapal tante banyak nanti kuatkan olah ikan ini sambil tunggu lengkap tunggu nya baru angkat selamat menikmati 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 umi semuanya selamat menikmati semuanya 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 selamat menikmati